KORBAN PENGANIAYAAN DAVID OZORA Diketahui dari balik jeruji, Shane Lukas menulis surat permohonan maaf yang ditujukan kepada David Ozora. Selain memohon maaf, Shane juga siap untuk membongkar kasus penganiayaan tersebut. Saat dikonfirmasi oleh CNN Indonesia.com kepada kuasa hukum Shane, H.P. Sihombing, surat tersebut ditulis langsung kliennya dan ditujukan kepada David. Sementara itu, jelang sedang perdana kasus penganiayaan David yang akan dikelar pada Rabu 29 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keluarga memastikan akan menolak permintaan damai atau diversi dari anak berkonflik dengan hukum AG. Kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini menyebut, ia dan perwakilan keluarga David akan hadir dalam sidang tersebut. Pihaknya juga telah mempersiapkan surat penolakan permintaan damai. Sejumlah hal jadi pertimbangan. Salah satunya dampak kesehatan yang dirasakan korban pascah penganiayaan. Melihat kondisi atau dampak yang dirasakan langsung oleh korban kan sampai saat ini juga jangankan pulih, turun aja dari ruang AC juga belum. Jadi saya memaklumi sekali kenapa keluarga belum akan dan rasanya tidak mungkin masuk wilayah itu. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, Hakim Tunggal yang akan mengadili AG adalah Sri Wahyuni Batubara. Sidang ini akan dikelar secara tertutup. Tim Liputan, CNN Indonesia